Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa dengan mulai menurunnya kasus konformasi COVID-19, Kementerian Kesehatan akan mulai untuk memfokuskan diri melakukan transformasi di sektor kesehatan sebagai arahan Bapak Presiden ke kami. Dan salah satu yang kita lihat perlu sekali untuk dilakukan transformasi adalah di sumber daya manusia kesehatan. Sebagai gambaran teman-teman, saya ingin sampaikan beberapa data. Ada sekitar 586 dari 10.373 puskesmas yang sampai saat sekarang, jadi April 2022, itu belum memiliki dokter. 5,65 persen puskesmas kita tidak ada tenaga dokter. Kemudian fakta yang kedua adalah sebanyak 5.498 dari 10.373 puskesmas atau 53 persen belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Jadi kita ada standar yang satu puskesmas harus memiliki 9 jenis tenaga kesehatan dokter, dokter gigi, dan lain sebagainya, bidan, perawat. Nah itu 53 persen puskesmas yang jumlahnya 10.373 belum memiliki 9 jenis nakes sesuai standar. Fakta yang ketiga, ada 302 dari 608 atau 48,9 persen rumah sakit umum daerah kelas C dan D di seluruh Indonesia yang belum memiliki 7 dokter spesialis. Jadi rumah sakit umum daerah itu ada standarnya, dia harus memiliki, kelas C dan D ya, harus memiliki 7 jenis dokter spesialis. Nah baru 302 dari 618 atau 48,9 persen RSUD kelas C dan D di seluruh Indonesia yang memiliki lengkap 7 dokter spesialis ini. Yang lainnya belum, ya ada spesialis anak, opjin, bedah, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi klinik. Jadi di satu sisi kita melihat nih, ada kekurangan tenaga kesehatan termasuk dokter, dokter spesialis yang sangat signifikan di Indonesia. Nah di sisi lain, kita juga melihat bahwa dengan adanya aturan yang baru, di tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer kesehatan. Ya tidak ada lagi tenaga kesehatan sifatnya honorer. Dan kami merasakan di masyarakat, khususnya tenaga kesehatan ini, terjadi kekhawatiran bagaimana dengan nasib kami ke depannya. Karena aturannya ada di 2023, tidak ada lagi posisi tenaga honorer untuk tenaga kesehatan. Nah, pemerintah sudah duduk bersama-sama, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Bapak Penas, ya perencanaan pembangunan nasional. Dan kita sudah duduk bersama, dan kita sudah berdiskusi dan disetujui untuk membuka formasi di tahun 2022 sampai 2023 ini untuk menerima tenaga honorer kesehatan yang sekarang ada di daerah-daerah sebagai calon ASN statusnya atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PDK. Ini sama seperti yang dilakukan di Kemendikbud untuk guru-guru. Sebelumnya sudah dilakukan. Jadi sekarang kita di Kementerian Kesehatan juga melihat bahwa kita memiliki banyak tenaga honorer yang sudah bekerja sebagai tenaga kesehatan, dan di tahun 2022 dan 2023 ini, nanti kita buka formasinya, kita buka formasinya untuk bisa diterima sebagai calon ASN dan pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja atau P3KA. Nah kita juga sudah menyampaikan ini ke seluruh daerah, pemerintah daerah, dan sudah mulai masuk data-datanya sampai sekarang ada 200 ribu tenaga kesehatan dengan status honorer yang sudah menyampaikan data-datanya ke Kementerian Kesehatan untuk bisa diproses sebagai calon aparatur sipil negara, ASN, atau juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan untuk para tenaga kesehatan honorer yang berada di seluruh Indonesia agar bisa lebih tenang, karena masa depannya sudah bisa lebih jelas, dan tolong segera melakukan pendaftaran melalui pemerintah daerah, dinas kesehatan masing-masing, agar segera bisa kita proses sebagai calon ASN dan juga P3KA, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena memang sekarang sudah dibuka, di tahun 2022 dan 2023, kita sudah mendapatkan formasi untuk ini, sama seperti yang pernah dilakukan sebelumnya untuk guru. Mudah-mudahan dengan demikian, pengisian sumber daya manusia tenaga kesehatan di seluruh provinsi, seluruh daerah akan bisa terpenuhi, dan juga memberikan ketenangan bagi para tenaga kesehatan honorer sekarang, untuk bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan, dan juga bisa mudik dengan lebih tenang lagi. Jangan lupa untuk langsung mendaftar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.